12 Selamat datang kembali di channel Gimana lah Opening apa itu anjrit Oke, di video kali ini gue pengen Test drive pendant terbaru yaitu Magnetic Bleeding Core Dengan 2 kartu yang berbeda Pertama gue akan pakai Evo Mercury dulu Dengan set pendant seperti ini Drag Spaceship, Grid Drop Shield Sus Kenapa gue pakai Grid Drop Shield Sus? Karena skill Mercury itu Udah ada trampolinnya Jadi gak perlu pakai trampolin Shield ya Jadi gue memutuskan Untuk pakai Grid Drop aja Terus ya untuk kartu kedua gue akan pakai Shushu Karena cocok buat pendant terbaru Dia ada skill Instant Lenmak ya 50% Bayar 12x Tambahan biaya bangunan Lenmak lalu bangunan Lenmak Dan 40% buat tambahan Lenmak Di area randomnya Terusnya dia juga ada skill refund ya Refund marble Sebesar 60% gaji ya Jadi cocok banget buat dipakain Double Wing Guard Pack Yang punya chance dadu 28% ya Soalnya di skill Susunya itu gak ada chance dadu double guys Jadi wajib pakai pendant Atau pakai UA Double Minimal ya Kalau gak bawa pendant Double Wing Guard Pack Oke langsung aja kita tes draft map hari ini Lagi map terbaru ya Aduh map bikin pusing ini serius Kalau kalian orangnya pelupa Jangan main map di Ghost Castle ya Ini beneran PR banget buat kalian Oke kalau gitu langsung aja kita tes draft Pendant terbarunya Let's go Oke baru awal main langsung ketemu Kart OP ya Astagfirullahaladzim Kasih gue lawan yang enteng lah GM Buat ngetes pendant Waduh serem guys Pendantnya dark semua Waduh Pendantnya gelap semua Wow full case nih orang Ini kalau di PB istilahnya Gue ketemu Karakter-karakter Beli ya Kalau di darah gue tuh namanya Paman Padi Karakter Az Namanya ya Unik-unik Bocah-bocah Di kampung gue tuh Namain karakter di game Oke langsung ke 12 aja Kita menjauh dari Area yang bakalan Didekati oleh Lawan ya Dia soalnya Sangat-sangat High mechanic F1 Ubis tuh Keren ya Border Pass mission terbaru Tema Halloween Padahal Halloween masih lama ya Oke dia keempat Berarti dia di line ijo Ingat-ingat man Ingat-ingat Tapi gue gak tau Dimana tuh dia Nebaknya anjir nebak Gila kalian gak tau tuh Artinya nebak ya Oke Feeling gue sih di Westgrave ya Di Westgrave dia harus ya Oh kagak ada Berarti di North North apa sih tuh Northgrave Disini nih dia guys Dia ada disini tuh Oke Kita langsung ke 2 aja Irit-irit Jalan Karena masih Lega ya Area masih belum Banyak dibangun kan Awal-awal turn Apakah Oke Trampolinnya aktif Gue akan kesini Kalau dia bener disitu Berarti dia kena Kemungkinan Kena gak Oh iya bener Berarti di Northgrave dia Iya iya bener Bener Hmm 1,2,3,4 Oke disini Trot Oke Kena dua kali Oke Tinggal di summon guys Brot Mana Kok gak ada efeknya 9 Gak ada efeknya guys Kok udah gak ke summon ya Oke kita Magnet lagi Dia disitu berarti di Northgrave Sesuai tebakan gue Gila gue Ingat banget ya Padahal kadang-kadang lupa Bocahnya Ah kena kak Oh kena Nice Gak sobek tapi Dia kena efek bleeding guys Kena efek bleeding cuman gak terlalu berasa ya Dimana tuh Wah dia magnet ya Soalnya Ada area di Hah Kok gak ada area Ada di belakang Di belakang gue Seharusnya dibangun disini kan nih Di belakang gue Kok gak ada area Ah diskontrolnya Kecuri guys Mantep nih Nah kan bener Dia punya Bangunan kan di Belakang gue Mantep nih Tapi jadi susah ditebak Karena diskontrolnya Ngaco Oh di belakang dia Di belakang guys Oke Kemungkinan di belakang gue lagi Sini Bocahnya ya Ah dia magnet dimana tuh Gila Bingung gue Dimana dia Nah dia magnet lagi Di belakang gue kan Masih banyak sih Masih banyak Pertahanan gue Titanium helmet gue masih Ah kepake nih Titanium helmet gue akhirnya ya Come on Anubis Tuh Kok dia kadang Ngasih magnet Olimpiknya Gak Di belakang gue ya Ngapa ya Aneh bet Gue kan kedua mungkin Aduh Jangan empat Ah nice Adakah Landmark disini Oh gak ada Oke Bagus Kok land Kok tiba-tiba land Aneh banget Tiba-tiba nge-land gue Oh dia ya Oh sorry Sorry Beringatan komplesin dia guys Aduh Tiga Jangan tiga No Kambing 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 Diskontrol gue Kena buff ya Cuman Usernya bego Oke Distart dia Distart Gak mungkin dong Distart dong dia Distart Distart Kita Star guys Kemungkinan gue Terdeteksi juga sih Oh kagak Aneh Waduh Waduh Guys Untung gue punya shield Kalau gak punya shield Mampus gue Wah Bahaya Sini mah Aduh Bahaya Ini bahaya Sumpah Bisa sih menang Karena gue bawa SPC Ya Jadi Sewa lemak gue Mahal Cuman Yang jadi Masalahannya adalah Nyerang dianya Agak susah Diskontrol sih Akurat ya Dari tadi ya Soalnya di buff Itu punya dia Ternyata Oke Lima deh Yang enam Eh itu punya gue ya Sorry Sorry Yang gue punya siapa Waduh Ternyata Gua masih pull Si Ah Mantap Bagus Bagus Oh 300 doang ya Wow Nice Mabuk apa ini orang Sapi nyasar dua kali Eh padahal dia setnya ngeri loh Sumpah Diskontrol gue gacor banget Sumpah Ini gila Mana nih Mana nih Kemana nih Nah ke belakang aja Ada Aduh bego Gue lupa ada Ini ya Oke lah Kali ini berhasil nih Gue lupa ada kabut tadi Sorry guys Magnet Nice Aktif guys Akhirnya Magnetnya keliatan ya Aktif Ini menang Oke Gara-gara dia Apanya Mampir dua kali ke landmark gue Gue jadi menang ya Jadi comeback Oke lanjut ke Shushu ya Let's go Waduh Bukannya Malah tambah Bukannya enteng Malah tambah berat ya Lawannya Astaghfirullah Mampus Ini gak pake shield lagi Ini One hit Kayaknya dia Tapi ini gak bawa Shield juga sih Lawan gue ya Ini Evo Juni kan ya Bukan Juna ya Aduh Mampus Dia pake Pendan yang salah satu Gue benci juga lagi Ini Jasus Kalau udah gacor Gak bakal berhenti Tuh Lawan Jalannya Oke C'mon Shushu Kita pasti bisa menang Aduh Bonco sekali 12 Nice C'mon Shushu C'mon Oke bagus Us Perih Perih ya Perih ya Perih 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 guys Sakit banget Itunya Instalasi Instalasi tuh Instant landmarknya Ngedot marble Perih banget Sumpah mahal Parah Hanjrit Langsung Sekaret marble gue Itu baru satu Landmark loh Coba Bisa gak Masih aktif gak Agak Jangan sampai serang Gue tipis banget Di shield Tapi dia main aman loh Dia malah ke line Hijau ya Oke Ingat-ingat man Langkah kakinya man Ingat-ingat Biar dia bisa Keserang man Oh iya Dia gak bawa Titanium Helmet sih Makanya dia Ke Apa Line hijau ya Ah di black hole Eh Bisa emang di black hole Dia gak tau kali Landmark yang gue Landmark yang gue Tahan ya Eh gue palang Maksudnya Hah Oh dia masih Disitu-situ juga Beng Kampret Batimap Dimana man Dia di Security grave kah Apa South grave South grave deh Coba Oh Nice Wah tapi gue Keterdrag sih juga Oke oke South grave 12 please Aduh Aduh No Aduh Ini Kalau 12 langsung gue hajar tuh Dia gak Wah dia bawa UA itu guys Dia bawa UA defense ya Agak susah sih Buat nyerang pake magnet ya Dia bawa UA defense Tapi kita coba dulu lah Oke Titanium Helmet gue udah berkurang satu Ini menandakan gue Harus segera-gera Eh segera-gera tuh Harus segera menang ya Ini harus Fast win nih Kalau Landgame kalah gue Karena Defense nya Ngarapin dari Titanium Helmet doang 12 boleh sih Tapi jangan sampe Nyasar game Pel Ani Gak usah pake Titanium Helmet sih Eh gak usah pake Angel Card sih Tadi Harusnya bisa sih Bayar ya Gak tau ya Gak tau lah Coba dulu Ah ngelend guys Ya dia udah tau posisi Landmark gue ya Jadi dia Jadi dia Apa namanya Nge black hole Landmark yang gue palang Aduh jadi Nutcracker lagi Kenapa dia gak Black hole Di bawah gue ya Dia malah Black hole disitu Ini orang pinter juga lagi ya Main Roll dadunya Ah ngelend guys Ah Anjrit Anjrit Sekali lagi Sekali lagi Serius dah Ini belum terlalu maksimal dah Penggunaan magnetnya Di kartu ini Coba sekali lagi Oke Launa TTL Please lah game Please Sekali aja deh Sekali Sekali Berhasil gitu Nyerang lawan Pake independent Oke Apa Pake kartu Instant landmark Katanya cocok Tapi Nyatanya Bikin Bikin Gila Usernya Aduh Aduh Tapi cocok Banget sih Buat Evo Elise kemaren ya Karena dia Skillnya Gridfall ya Ini cocok sih Nanti gue Coba deh Tapi belum Kepikiran buat ngejar Di akun Desa Kiman sih Gue akan Nyari aman aja Sampai aja Boncos ya Aku gak mau Hal itu Terjadi Dadu boncos Please Aktif Instant landmark ya Bagus Tapi dia masih punya Shield Oke Kesini aja Dia gak bawa helm 12 Please 12 12 12 12 12 Aduh 10 Yah Kena pukul Pukul dari mana Oh dari Skillnya itu ya Shushunya Bagus Bagus Oke Lalu bangunan disini Gak terlalu mahal Buat dijadiin Apa Instant landmark ya Yah Dia bangkrut deh Tapi kayaknya gak terlalu mahal deh Harusnya Oh kan Gak terlalu mahal kan Masih punya kesempatan Buat Nyoba Aduh Sekali aja Game Sekali Bangkrutin nih Menangin lewat Pendant baru ya Come on Gridfallnya bakal nyambung gak sih Ke Pendant ini Ghost Castile My Shuttle Bus Coba kita liat Enggak ya Ternyata Oke 6 blok kan Kalau gak salah ya Dia Iya ini Tinju Versi jadul nih Jadi Bakalan ketendang Kalau misalkan Lawan deket Landmark kita Berjarak 5 blok Gimana mau bangkrutin Pake Pendant baru Kalau Dah 2 aja Boncosnya Astagfirullahalazim Tapi udah turun 28 Dia boncos Pasti drawingnya Harusnya Oh dia bawa Ini Inilah yang namanya Sedia Pendant lain Sebelum boncos ya Dia bawa Pirate Ship dong Gue baru Enggak ya Ketika udah lewat Dari turun 28 Dia ngandelin Pirate Ship Pinter anjir Big brand nih Player yang gue lawan Oke 2M Luman mahal ya Kalau disini Oke please Aduh Dia masih penyiasit lagi Please 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 12 Oke 1M Masih murah lah 12 Buset deh Item dadu double ya Mas Baru aktif Di trun 28 dong Astagfirullahalazim Yaudah kesini deh Am Jangan bangkrutin dia deh Jangan bangkrutin Gua tarusin aja Oh efek bleeding Oh iya Bener Efek bleedingnya Ngancurin shield ya Oke nice Lupa gue dia punya 2 efek ya Anjrit Bener Bener Menguntungkan banget Waduh Gue inget pake Sleeblank gua Dijadiin itu ya Trampolin Mesotel bus ya Anjrit Iya big brand Pinter dia Inilah player yang menggunakan IQ nya ya Atau pintarannya Atau otaknya 100% Si Gene ini ya Gila loh Gila 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 Di tengah Keterbatasannya Dia pake otaknya Buat Main loh Keren 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 Ini player yang Patut ditiru nih Oke Instalasi Aduh Instalasi dong Instalasi Landmark dong Aduh Yaudah guys Menangnya bukan lewat Penaan baru ya Tapi setidaknya Tadi udah Sempat liat Bagaimana pendannya Bekerja Buat Cut Instalasi Landmark Jadi Mudah-mudahan Video ini jadi Referensi bagi kalian Yang ngejar Pendan terbaru ya Yaudah Sampai jumpa Di next content guys Bye Stefanal